Mengenang kembali kisah perjalanan hidup Jenderal Maraden Panggabean, dia adalah salah seorang Jenderal TNI Purnawirawan dengan nama lengkap Maraden Saur Halomohan Panggabean, yang berasal dari suku Batak. Ikuti cerita selengkapnya berikut ini. Selamat menyaksikan. Dia adalah salah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan II, serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan III. Selanjutnya, pada tahun 1983-1988, Maraden menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung, DPA. Maraden lahir pada tanggal 29 Juni 1922, di Huta Toruan sebuah kampung yang terletak di Lembah Silindung yang berjarak 7 km dari Tarutung Ibu, kota Kabupaten Tapanuli Utara. Ayahnya bernama Marhusa Panggabean gelar patuan Natoras dan ibunya bernama Katarina Boru Panjaitan. Maraden adalah anak kedua dari 10 bersaudara. Pada usia 7 tahun ia masuk sekolah dasar di Pansur Napitu yang disebut dengan Sekolah Zending. 2. Pada tahun 1930 saat ia duduk di kelas 2 Sekolah Zending, ayahnya terpilih menjadi Kepala Negeri Pansur Napitu dan kemudian keluarganya pindah dari Huta Toruan ke Banjar Nahor. Pada tahun 1934, Maraden harus berpindah sekolah karena ayahnya berhenti menjadi Kepala Negeri. Kemudian oleh ayahnya ia dimasukkan ke Sakelkul yang berada di Simorangkir. Mengakhiri masa lajang pada tanggal 20 Agustus 1950 dengan menyunting seorang gadis bernama Meida Saimima Matiur Tambunan. Putri pasangan J. Tambunan dan Elboru Hutapaya, pernikahan dilangsungkan di gereja HKBP Sibolga Tapanuli Tengah. Karir Militer Maraden Panggabean memulai karir militernya saat ia bergabung dengan Organisasi Kelaskaran Pemuda Sosialis Indonesia sebagai Komandan Pasukan dan kemudian ia bergabung ke dalam Tentara Republik Indonesia yang nantinya kelak berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dengan pangkat kapten, serta diberi jabatan sebagai Kepala Staff Batalion 1 pada Resimen 4 Divisi 10 Tapanuli Utara, hingga pada puncaknya menjadi menhankam pangap periode tahun 1973-1978. Riwayat Jabatan Komandan Pasukan di Organisasi Kelaskaran Pesindo tahun 1945-1946. Kepala Staff Batalion 1 Resimen 4 Divisi 10, 1946. Kepala Staff Resimen 1 Tri Divisi 6 Komandemen Sumatera, tahun 1946-1947. Komandan Resimen 1 TNI Divisi 6 Komandemen Sumatera, 1947. Komandan Resimen 1 Brigade 11 TNI Komandemen Sumatera, tahun 1947-1948. Komandan Sektor 4 Subteritorium 7 Tentara dan Teritorium Sumatera, tahun 1948-1949. Komandan Batalion 104 Waringin Brigade BBT dan T-1, Sumatera Utara kemudian menjadi Resimen Infanteri 2T dan T-1, Bukit Barisan, tahun 1949-1952. Komandan Brigade 10 kemudian menjadi Resimen Infanteri 5T dan T-2, Sriwijaya, tahun 1952-1957. Pamen diperbantukan ITJEN Pendidikan Umum Angkatan Darat, tahun 1957-1958. Asisten Inspektur Jenderal Pendidikan Umum AD Bidang Diklat, 1958. Komandan RTP 3 Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara kemudian menjadi Komando Daerah Militer 14 Hasanuddin, tahun 1958-1960. Kepala Staf Komando Antar Daerah Indonesia Timur, tahun 1960-1962. Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, tahun 1962-1963. Pejabat Sementara Deputi Menpangat untuk Wilayah Kalimantan merangkap Panglima Komando Antar Daerah Kalimantan, tahun 1963-1964. Deputi Menpangat untuk Wilayah Kalimantan merangkap Panglima Komando Mandala Siaga dan Panglima Komando Antar Daerah Kalimantan, tahun 1964-1965. Deputi Dua Menteri Panglima Angkatan Darat, tahun 1965-1966. Wakil Panglima Angkatan Darat, tahun 1966-1967. Panglima Angkatan Darat, tahun 1967-1969. Panglima Kop Kamtip, tahun 1969-1971. Wakil Panglima Abri merangkap Menteri Negara Urusan Pertahanan dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan I, tahun 1971-1973. Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima Abri pada Kabinet Pembangunan II, tahun 1973-1978. Pelaksana Harian Panglima Kop Kamtip, tahun 1975-1978. Pensiun dari Dinas Kemiliteran, 1978. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan III, tahun 1978-1983. Ketua Dewan Pertimbangan Agung, tahun 1983-1993. Kepangkatan Sunting, Kapten, 1946. Mayor, tahun 1946-1953. Platenan Kolonel, tahun 1953-1960. Kolonel, tahun 1960-1964. Brigadir Jenderal TNI, tahun 1964-1965. Mayor Jenderal TNI, tahun 1965-1966. Platenan Jenderal TNI, tahun 1966-1968. Jenderal TNI, tahun 1968-1978. Karir Politik Sunting, Maraden juga aktif dalam kegiatan organisasi di golongan karyak Golkar, dan pernah menjadi anggota Dewan Pembina, 1973. Ketua Dewan Pembina Golkar, tahun 1974-1978. Dan Wakil Ketua Dewan Pembina, Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar, tahun 1979-1988. Wikipedia, TV Riau Bangkit.